Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri mengaku bingung ketika dirinya menyebut Presiden Jokowi Dodol sebagai petugas partai dipersoalkan. Saya itu sampai bingung kok bilang Pak Jokowi sampai dibilang petugas partai kadar, kata Megawati pada pidato penutupan rapat kerja nasional 4 PDIP di J-Expo Kemayoran Jakarta pada minggu 1 Oktober 2023. Bahkan Megawati mengaku dianggap sombong karena menyebut Presiden Jokowi petugas partai. Loh kok, saya diomongkan, yang namanya katanya saya terlalu sombong ujarnya. Padahal kata dia sebutan petugas partai untuk semua kadar telah diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga atau ADART PDIP. Itu adalah ADART di partai kita. Saya pun petugas partai. Saya ditugasi oleh Kongres partai. Dipilih oleh kalian untuk bertanggung jawab sebagai ketua umum ucap Megawati. Menurut Megawati, segala mekanisme dalam pengambilan keputusan telah diatur melalui ADART PDIP. Tidak mungkin orang lain itu tiba-tiba bisa menjadi ketua umum karena terus siapa yang mau milih kalau tiba-tiba orang luar yang dipilih dan itu melanggar ADART tutupnya. Dia menjelaskan orang yang kerap menyoalkan sebutan Jokowi sebagai petugas partai dan seorang presiden yang dipilih rakyat. Sering terjadi kontradiktif ada yang mengatakan presiden itu dipilih oleh rakyat, iya betul. Tapi kalau tidak ada organisasi partai politiknya yang memberikan nama, itu kan mekanismenya begitu untuk dipilih. Imbu Megawati. Imbu Megawati. Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri mengaku bingung ketika dirinya menyebut Presiden Jokowi Dodol sebagai petugas partai dipersoalkan. Saya itu sampai bingung kok bilang Pak Jokowi sampai dibilang petugas partai kadar. Ketua Megawati pada pidato penutupan rapat kerjaan nasional 4 PDIP di J-Expo Kemayoran Jakarta. Terima kasih telah menonton, jangan lupa like, share, subscribe, dan klik lonceng ya!